Selamat siang Indonesia, Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 11.00 bersama saya Yuma Sukmatika. Pemirsa Bali sangat tergantung dari pariwisata, karenanya seluruh elemen masyarakat harus menjaga kondusivitas Bali agar wisatawan bisa tetap datang dan nyaman berada di Bali. Lebih lanjut, karya saatnya Anda mengatakan, Bali tidak memiliki sektor lain selain pariwisata yang mendatangkan pundi untuk menambah pendapatan daerah. Karenanya, semua yang berhubungan dengan pariwisata harus mendapat perhatian lebih dari masyarakat, terutama pemerintah. Berbagai isu terkait lingkungan yang akhir-akhirin terjadi dan masih menjadi polemik, tidak dipungkiri mempengaruhi perkembangan pariwisata di Bali, apalagi pemerintah seakan lepas tangan hingga permasalahan reklamasi ini semakin meluas. Karenanya, FIAK yang menyayangkan jika permasalahan reklamasi yang tak kunjung usai ini, ditambah lagi dengan isu proyek geothermal yang ingin dilanjutkan lagi. Apalagi sebelumnya telah ada komitmen untuk menghentikan baik dari eksekutif, legislatif maupun masyarakat. Mudah-mudahan ini ke depan ini jangan sampai lagi kita di Bali kan sudah cukup payah lah dengan beberapa isu-isu dengan lingkungan, masalah reklamasi yang belum kelar kan begitu. Kita jangan lagi lah hal-hal yang membuat kita Bali ini menjadi tidak fokus untuk membangun, lebih banyak membahas hal-hal yang isu yang tentunya ini kan sangat rentan di dunia pariwisata. Kemarin kan ada demo yang sudah selama sampai dianggap mengganggu kan pariwisata. Nah tentu kita ingin Bali ini menjadi daerah kondusif, karena Bali kan sangat tergantungan sekali dari sektor pariwisata. Apalagi sampai pernyataan Pak Gubernur, Wakil Gubernur kan begitu menyatakan bahwa itu mendukung kan seperti yang mau. Yang jelas-jelas sudah keputusan kita di daerah, baik DPRD maupun pemerintah daerah itu menolak. Pemerintah jangan sampai terpancing dan ragu untuk penolakan geothermal ini yang nantinya kembali akan memancing tindakan kontra dari masyarakat. Banyaknya permasalahan utamanya terkait lingkungan akan mempengaruhi semua sektor dan berdampak pada tidak kondusifnya Bali. Beratnya para Mita, Bali TV. Pemirsa sampai di sini seputar Bali terkini kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Salam Indonesia.